Eh, bapak apaan itu? Bapak punya bapak. Buat nyari tokek. Pasar yang cuma buka dua kali seminggu ini gak mereka sia-siakan. Inisiatif Bu Ena buat usaha jualan kue udah pasti ngebantu banget buat nyukupin kebutuhan sehari-hari. Wah, pasarnya udah mulai rame. Kayaknya mesti cepet-cepet nih, supaya kue bikinan Bu Ena laris di borong pembeli. Tarik, man. Kuenya laris manis. Senangnya hari ini sabi sama kue pancongnya abis. Kemarin udah nyusahin bapak. Sekarang kita bantuin Bu. Ayo Bu, bikin lagi. Kita bikin lagi Bu. Masih baiknya pesan. Ayo. Panos banget nih, gak tahan. Ya, harus begini. Wah, yang ini kue pancong. Modalnya cuma tepung beras. Alat masak yang jadul sama keahlian memasak. Diapain? Keberangkakan. Keberangkakan tuh. Ya, udah numpain pancongnya ibu. Padahal yang aku numpain, saya dapet satu pancong. Aku dimarahin. Oh, kue menggali kalo mesti disuruh masak. Gak kebayang deh kalo mesti bikin kue serabi, yang harus dibuat dari jam 2 malem. Kalo apa Bu, bikin kue pancong itu? Digiling dulu. Terus, tolong giling bayar gak Bu? Bayar. Berapa? Seribu satu liter. Kalo Bu Ena punya mesin gilingan tepung sendiri, gak perlu deh susah-susah giling ke tempat orang. Buat satu kilogram tepung aja, ibu mesti bayar ongkos 1000 rupiah. Eh, ngomong mulu ya. Kayaknya kue pancongnya udah mateng nih. Siap-siap jualan rende kedua. Pancong, Pak. Sampai duduk ngopi-ngopi pake pancong. Pake pancong. Ya, mau siap-siap juga. Ya, nanti ya Bu ya. Maaf ya Bu. Ih, dapet lagi tuh, duduknya banyak tuh kan. Bancong, bancong. Mbak Haji katanya mau beli. Lima. Ayo lima. Lima, lima ribu. Lima ribu. Lima ribu. Lima ribu. Lima ribu. Lima. Sampai dong. Oh, Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Besok beli lagi ya. Makasih Pak Haji. Ayo. Laris manis. Pancong, pancong. Ya ini abis. Makasih ya Bu. Ya abis lagi. Alhamdulillah kuenya laku semua. Dari semua kerjaan yang udah aku jalanin bareng bapak dan ibu, buat aku ini yang paling menantang. Jujur ya, aku tuh fobia sama kegelapan. Aku takut banget. Eh, udah setan. Udah setan. Pak, bayi setan gak Pak? Disini Pak. Enggak. Enggak. Enggak ada disini. Tapi kayak pohon bambu. Terus sama pohon pisang. Di waktu orang lain mulai istirahat, Pak Jasinan malah jalan lagi nyari tambahan penghasilan. Tapi kenapa sih Pak? Mesti malem-malem. Tuh, mana kampung ini tuh gelap banget. Gak mau itu luang. Gak mau itu pohon pisang. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Buat nyari tokek, Pak Jasinan mesti jeli lihat langit-langit di setiap rumah yang kami lewatin. Alat perburunya itu cuma lampu senter serta alat jerat yang dinamain senkrot. Buat nyari. Ini gelap Sport. Ini gelap. Lumayan. Ini gelap-gelap. Iyih... Dapat satu nih tokenya. Kita dapet tokenya, tokenya pertama yang kita dapetin. Kalau nanti tokenya udah dapet bahannya, Bapak biasanya antar langsung ke penampungnya. Satu ekor toke ukuran sedang itu bisa dihargai sampai 50 ribu rupiah.